Penerapan pas pelabuhan masuk pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang dengan sistem non-tunai atau E-PAS dikritik warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Warga menilai pas masuk dengan menggunakan sistem non-tunai ini terlalu mahal dan membuat warga bingung untuk membeli kartu dan mengisi saldo. Sebagian pengguna jasa pelabuhan mengeluhkan penerapan e-money karena mereka harus membeli kartu lengkap dengan saldo tertentu. Meskipun untuk sekali masuk, warga meminta agar PAS masuk ke pelabuhan Sri Bintan Pura kembali lagi seperti dahulu yaitu Rp5.000 untuk sekali masuk pelabuhan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.